Hwang Long memiliki ekspresi puas diri dan hendak melangkah ke Aula. Tiba-tiba, aura yang sangat berbahaya datang, membuatnya mundur. Suara mendesing. Siluet emas melintas dari tanah dan menghilang lagi. Tikus berlian binatang harta karun. Sebelumnya, Kin Cuan takut kuil warisan akan langsung menerima warisan begitu dia masuk, mengisolasinya dari dunia luar. Jika itu masalahnya, dia hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Kin Cuan harus mendapatkan warisan Dewa Perang Berlian. Karena itu, dia mencari jalan sambil membiarkan dua monster harta karun menghalangi Hwang Long. Kedua binatang harta karun itu mahir dalam elemen logam dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, mereka bergegas menuju Hwang Long dan menghalangi dia memasuki Aula. Lapisan keringat dingin muncul di tubuh Hwang Long. Momen bahaya itu terlalu menakutkan. Dia bingung karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mengira itu adalah batasan untuk melindungi Aula. Dia melihat ke Aula dengan hati-hati dan mencoba masuk lagi. Mata naga harimau. Desir. Lampu hijau melintas di mata Hwang Long saat dia melihat sekeliling dan melihat binatang naga macan tutul dan tikus intan. Dua binatang harta karun. Ekspresi Hwang Long segera berubah. Ini tidak bisa menjadi batasan di sini. Dia bisa merasakan bahwa kedua binatang harta karun ini adalah binatang yang dijinakkan. Sejak mereka muncul, itu berarti pihak lain tahu tentang tempat ini. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memasuki Aula dan mendapatkan warisan terlebih dahulu. Membunuh harta karun terlalu sulit, jadi Hwang Long memutuskan untuk menggunakan metode lain. Perangkap atau bingungkan mereka. Tidak sulit melakukannya dalam waktu singkat. Hwang Long percaya diri. Pembentukan. Ini adalah kartu truf Hwang Long lainnya. Bahkan jika formasinya rusak, dia tidak akan tahu kapan itu akan rusak. Saat itu, dia pasti sudah mendapatkan warisan. Formasi penyerapan logam gerbang naga. Formasi ini didirikan di tanah leluhur klan beruang berlian. Selama energi unsur logam tidak hilang, formasi ini akan selalu ada. Setelah formasi selesai, Tuan Muda Hwang Long tersenyum bahagia. Begitu dia mendapatkan warisan Dewa Perang Berlian, dia tidak perlu takut dengan serangan binatang buas. Hwang Long dengan bersemangat masuk ke dalam formasi dan melewatinya. Dia dengan senang hati berjalan ke pintu masuk Aula. Kemudian, dia menatap pintu masuk karena Aula itu disegel dan diisolasi dari dunia luar. Pada saat ini, Kinchuan, yang baru saja memasuki Aula, menghela nafas panjang. Untungnya, dia memiliki dua treasure beast. Kalau tidak, kesempatan ini akan jatuh ke tangan orang lain. Tuan Muda Hwang Long melihat ke Aula yang tersegel. Dia secara alami mengerti bahwa seseorang telah mengalahkannya. Untuk sesaat, dia sangat marah. Wajahnya pucat, dan darahnya mengalir deras ke kepalanya. Dia tidak menginginkan apapun selain menyerang dan mencabik-cabik orang yang masuk menjadi ribuan keping. Tapi dia dengan cepat tenang. Sebelum dia mengatur formasi, Fang Hwan belum tiba. Fang Hwan seharusnya tiba sedikit lebih awal darinya. Ini berarti Fang Hwan dengan mudah melewati formasinya. Ini adalah hal yang paling menyedihkan yang bisa membuat seseorang ingin muntah darah. Saat ini, Kinchuan memasuki Aula. Emas dan batu giok yang megah. Inilah yang dirasakan Kinchuan saat ini. Tempat ini bisa dibilang sangat luar biasa. Seluruh Aula tampaknya terbuat dari berlian, dan itu adalah keseluruhan yang mulus. Di arah pintu masuk utama ada patung berlapis emas. Patung itu dibalut baju perang yang bersinar dengan cahaya kemasan. Itu adalah tubuh yang tidak bisa dihancurkan dan tajam, dan bisa menahan serangan apapun. Kinchuan Linglung Ketika dia berada tiga meter dari patung itu, seberkas cahaya kemasan menyinari Kinchuan dan mengelilinginya. Cahaya kemasan ini seperti cairan yang terus-menerus memasuki tubuh Kinchuan dan mulai membangun tulang Kinchuan. Cahaya kemasan ini seperti gas yang memasuki meridiannya dan membuat mereka marah. Ketika cahaya kemasan ini memasuki darahnya, sepertinya itu akan mewarnai emas darahnya. Kinchuan memikirkan klan keturunan emas, klan keturunan emas ungu, del. Tempering tubuh berlian. Ini adalah kesempatan yang bagus. Kinchuan bermandikan cahaya kemasan, dan kekuatan tubuhnya terus meningkat. Ledakan. Diamond Dao menerobos. Ini adalah tahap ketiga dari Gritter Heihrilm. Kinchuan sangat bersemangat. Eh. Apa yang mengejutkan Kinchuan adalah bahwa delapan kehancuran dan enam arah dao besar dan batu pembalik menjadi seni dewa emas juga telah berhasil ditembus. Delapan Desolation dan Six Directions Grit Dao telah mencapai alam Ascension. Tahap kedua adalah tahap yang sangat penting. Dari namanya saja, orang bisa tahu bahwa Ascension Realm jauh lebih kuat daripada tahap pertama. Ini juga merupakan tahap yang paling penting. Grit Dao orang yang tak terhitung jumlahnya berada pada tahap pertama, dan mereka selamanya diblokir di pintu ke Ascension Realm. The Turning Stone into Gold God Art berada di tahap ketiga. Meskipun sedikit rendah, seseorang harus mengambil satu gigitan pada satu waktu. Kemampuan ini juga akan bersinar di masa depan. Ledakan. Tubuh Kinchuan bergetar. Kesadaran kacau milik warisan Diamond Wargot memasuki tubuh Kinchuan. Setelah sekian lama, Kinchuan kembali sadar. Senyum bahagia muncul di wajahnya. Warisan Diamond Wargot bukanlah salah satu dari seratus warisan yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis dan Wargot yang jatuh. Ini adalah warisan Wargot Independent. Tidak heran itu sangat berharga. Melalui ingatan, Kinchuan tahu bahwa dalam keadaan normal, warisan Diamond Wargot seharusnya tidak muncul di zona kekacauan. Di zona kekacauan, alam roh, alam surga, alam mendalam, dan alam biasa, warisan Dewa Perang dan warisan Dewa Iblis hanya bisa satu dari seratus. Kenangan ini sangat rumit. Kinchuan tidak benar-benar memahami mereka, tetapi diayakin bahwa warisan Diamond Wargotnya jauh lebih kuat daripada warisan wargot yang diperoleh Lang Jing Feng dan yang lainnya. Diamond Wargot mahir dalam Diamond Grid Dao dan mengembangkan Diamond Battle Body. Dia adalah wargot paling kejam dan salah satu wargot terbaik. Panen kali ini bisa dikatakan sangat besar. Warisan Diamond Wargot yang kuat, Diamond Grid Dao telah mencapai Ascension Realm, dan Eight Desolation dan Turning Stone into Gold Grid Dao juga telah meningkat satu level. Menyingkirkan baju besinya, dia berjalan keluar dari kuil. Sudah ada banyak orang di luar. Saat Kinchuan berjalan keluar, dia melihat wajah pucat Huanglong. Wajahnya sangat suram sehingga sepertinya bisa meneteskan air. Orang-orang dari Diamond Bear Blutlin juga memiliki ekspresi jelek. Bagaimanapun, ini adalah warisan dari tanah leluhur mereka. Sayangnya, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melindunginya. Lian berdiri di kejauhan sambil tersenyum dan menatap Kinchuan. Kinchuan tersenyum dan berjalan pergi. Karena dia sudah mendapatkan warisan Diamond Wargot, dia juga bisa pergi. Atau mungkin dia bisa melihat apakah ada peluang lain. Berhenti. Huanglong berteriak dengan dingin. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya sebelumnya. Dia telah menyianyikan batu peluang bermutu tinggi yang tak ternilai harganya, dan pada akhirnya, itu telah menjadi gaun pengantin untuk orang lain. Siapa dia? Huanglong dari Gunung Longhu. Dia memiliki sedikit status bahkan di Gunung Longhu, tetapi sekarang dia menderita kerugian yang sangat besar di sini. Bagaimana dia bisa rela? Bahkan tanpa warisan, jika dia tidak memberi pelajaran pada Kinchuan, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Memikirkannya saja membuatnya merasa jijik. 762. Pada saat ini, Huanglong sudah kehilangan akal sehatnya. Kinchuan secara alami tahu bahwa pihak lain memanggilnya, tetapi dia pura-pura tidak mendengar dan terus berjalan menuju lian. Kinchuan, beraninya kamu mencuri warisanku. Bagaimana kamu akan melunasi hutang ini? Suara dingin Huanglong bergemas saat dia memimpin sekelompok orang untuk memblokir jalan Kinchuan. Dengan jalannya terhalang, Kinchuan tidak punya pilihan selain berhenti. Melihat tuan muda Huanglong yang tidak lagi setenang dan tenang seperti sebelumnya, Kinchuan tersenyum dan berkata, keberuntungan adalah milik orang yang berbudiluhur. Bagaimana saya bisa mencuri kekayaan Anda? Jika Anda bersikeras memutarbalikan kata-kata dan memaksakan logika, bukankah klan beruang berlian mengatakan bahwa Anda mencuri kekayaan mereka? Huanglong sangat marah. Dia telah membayar batu peluang bermutu tinggi, tetapi dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Dia sangat dekat untuk dipukuli. Dia berasal dari Gunung Longhu, dan pohon di belakangnya sangat besar. Dia tidak bisa menelan kemarahan ini. Selain itu, Kinchuan mengatakan bahwa dia mencuri kesempatan klan beruang berlian. Jika dia mendapatkan kesempatan, itu akan baik-baik saja bahkan jika orang lain mengatakan bahwa dia mencurinya. Tapi sekarang, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dan bahkan difitnah. Bagaimana dia bisa menerima ini? Berat, kamu keterlaluan. Tidak ada yang berani memperlakukan Gunung Longhu seperti ini. Kamu harus memberi kami penjelasan hari ini. Huang Long sangat marah. Status apa yang kamu miliki di Gunung Longhu? Anda menyebut diri Anda Gunung Longhu. Apakah Anda pikir Anda dapat mewakili Gunung Longhu? Kinchuan mencibir padanya. Serang, bunuh dia. Huang Long juga orang yang bangga. Dia tidak tahan lagi. Desir-desir-desir. Kelompok itu mengepung Kinchuan. Huang Long memandang Kinchuan, kamu memintanya. Jangan berpikir bahwa kamu bisa tanpa rasa takut hanya karena kamu mendapatkan warisan. Di mataku, kamu masih seekor semut. Aku bisa membunuhmu semudah membalik telapak tanganku. Enyahlah. Kinchuan meludah dengan dingin. Wajah Huang Long menjadi semakin pucat saat auranya meledak. Array pembunuh harimau naga. Huang Long langsung mengaktifkan array. Mengaum. 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 Dua raungan binatang bisa terdengar. Naga dan hantu harimau mengelilingi orang-orang ini. Kemudian, aura mereka terus terhubung, dengan cepat membentuk satu kesatuan yang memancarkan niat membunuh yang intens. Membunuh. Tuan mudah Huang Long memegang pedang naga di tangannya. Itu memancarkan aura padat yang sepertinya menyatu dengannya. Tubuhnya secara bertahap bergabung dengan naga ilusi. Dalam sekejap, auranya meroket dan dia menebas Kinchuan. Mengaum. Dengan tebasan pedang, cahaya kemasan tiba-tiba muncul, seolah-olah naga emas muncul, langsung meledak ke arah Kinchuan. Namun, pada saat ini, Kinchuan menggelengkan kepalanya. Dia terlalu lemah, terlalu lemah. Pada saat ini, bahkan Kinchuan sendiri merasa bahwa kekuatannya terlalu berlebihan. Meskipun dia beberapa tingkat lebih tinggi dari Kinchuan, dia masih belum cukup kuat. Kinchuan bahkan tidak repot-repot menghindari serangan ini. Karena dia tidak perlu menghindar sama sekali. Putra surga berubah menjadi naga. Mengaum. Raungan naga yang dalam dan kuno terdengar. Siluet naga raksasa muncul. Ini adalah siluet sebenarnya dari naga suci. Selanjutnya, siluet ini sepertinya telah terwujud. Naga ki meletus, langsung menghancurkan serangan Tuan Muda Huang Long. Kemudian, tanpa kehilangan kekuatannya, ia menyerang Tuan Muda Huang Long dan formasinya. Ledakan. Tanpa ketegangan, formasi itu runtuh dengan mudah. Formasi pembunuhan mutlak harimau naga ini terdengar sangat megah, tetapi bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Warisan Fajra Wargat, Fajra Bodhi Tempering, Fajra Griddao, dan Eight Desolation Six Directions Griddao semuanya secara langsung meningkatkan kekuatan Kinchuan. Sosok Kinchuan melintas. Kecepatannya sangat cepat saat dia menyerang dengan satu tangan. Tangan Yin Yang. Tangan biasa. Ekspresi Tuan Muda Huang Long berubah drastis. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa besar jarak antara dia dan Kinchuan. Memikirkan bahwa dia telah mengatakan bahwa membunuhnya akan semudah membalikkan tangannya. Apa membual tak tahu malu. Tidak hanya ekspresi Tuan Muda Huang Long berubah, bahkan klan keturunan beruang Fajra pun gemetar. Kinchuan ini terlalu menakutkan. Dia terlalu mengerikan. Siapa yang bisa menghentikannya dengan kekuatan seperti itu? Mati. Dengan suara garing, tangan Kinchuan mengenai bahu Tuan Muda Huang Long. Kaca. Dengan suara tulang yang pecah, Tuan Muda Huang Long dikirim terbang dengan darah muncrat dari mulutnya. Seperti bayangan. Sosok Kinchuan melintas dan hendak mengejarnya. Tetapi pada saat ini, Tuan Muda Huang Long, yang ketakutan setengah mati, tampaknya telah mengaktifkan sesuatu. Sosoknya melintas dan menghilang dari lokasi sebelumnya. Satu gerakan, gerakan yang sangat sederhana, telah menghancurkan tulang dan darah Tuan Muda Huang Long. Dia melarikan diri seperti serigala. Jika bukan karena harta khususnya, dia bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Orang-orang yang tersisa juga tersebar dalam kebingungan. Kinchuan tidak membunuh mereka semua. Terlalu menakutkan. Kekuatan macam apa ini? Itu Tuan Muda Huang Long dari Gunung Longhu, tapi dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Seseorang menghela nafas. Tuan Muda Huang Long telah kehilangan seluruh wajahnya. Sebelumnya, dia mengatakan itu jadi bagaimana jika dia mendapatkan warisan. Dia mengatakan bahwa membunuhmu akan semudah membalikkan tangannya. Itu benar-benar semudah membalik tangannya. Dia meninggal semudah membalikkan tangannya. Jika bukan karena harta yang dia gunakan untuk melarikan diri, dia mungkin sudah mati sekarang. Aku ingin tahu apakah Gunung Longhu akan membantunya membalasnya. Kinchuan mengabaikan diskusi di sekitarnya dan berjalan ke sisi Lian. Lian tertegun. Dia tidak menyangka bahwa pemuda dari Sekte Jiuling telah tumbuh menjadi dunia yang menakutkan. Tanpa sadar, dia jatuh ke masa lalu. Dia adalah senior sister sulung dari House of Joy Sekte Jiuling. Kinchuan hanyalah satu-satunya murid House of Array. Kemudian, mereka pergi ke alam rahasia Gunung Sembilan Roh bersama. Dia berjuang untuk White Jade Platform di Monumen Suci untuknya. Kemudian, dia memperoleh warisan Ruba Ekor Sembilan dan meninggalkan Sekte Jiuling. Wajah cantik Lian sedikit memerah. Dia melihat tatapan lucu di mata Kinchuan dan memelototi Kinchuan. Orang jahat besar. Kamu menatapku seperti ingin memakanku. Bagaimana aku menjadi orang jahat yang besar? Kata Kinchuan sambil tersenyum. Huff, aku hanya ingin memakanmu, pria bau. Lian dengan malu-malu mendekati telinga Kinchuan dan berkata dengan menggoda. Setelah mengatakan itu, dia langsung menarik tangan Kinchuan dan pergi. Ini baru hari pertama. Masih ada enam hari sebelum tanah leluhur ditutup. Selama waktu ini, mereka dapat berjalan-jalan dan melihat apakah mereka dapat menemukan peluang lain. Setelah mengatakan itu, Lian sangat pemalu sehingga dia tidak berani mengangkat kepalanya. Kamu peri Lian. Kita harus dicadangkan, dicadangkan. Bahkan jika kamu memiliki pemikiran ini, kamu harus dicadangkan. Lihat aku, aku selalu sangat pendiam. Meskipun aku benar-benar ingin memakanmu, aku hanya tidak akan mengatakannya. Kinchuan memegang tangannya dan tersenyum lembut. Wajah Lian menjadi semakin merah, tetapi sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman, senyuman yang sangat bahagia. Kinchuan mengeluarkan jimat pengganti Golden Mystic Immortal Stone untuk membantunya mencetaknya, dan kemudian dia secara pribadi menaruhnya di atasnya. Lian melihat tindakan dan ekspresi lembut Kinchuan, dan untuk sesaat, dia sedikit linglung. Apakah itu terlihat bagus? Kinchuan tersenyum. Ya. Apakah kamu ingin mencium? Kinchuan menggoda sambil tersenyum. Lian berjingkat dan dengan lembut cemberut di pipi Kinchuan. Kinchuan menatap kosong sejenak sebelum tersenyum. Melihat kepalanya yang tertunduk dan penampilannya yang malu-malu, dia juga merasa sangat tenang di hatinya saat ini. Terkadang, kata-kata dan tindakannya berani, tapi dia tetap seorang gadis, bukan seorang wanita. Ini adalah ciuman pertamanya, dan itu di pipi. 763. Kinchuan memegang tangannya saat mereka berjalan melewati dunia emas ini. Yaner, ceritakan padaku tentang Gunung Longhu. Kinchuan tersenyum. Lian mengangguk. Dia masih sedikit khawatir untuk Kinchuan, tetapi setelah menyaksikan kekuatan Kinchuan, dia memiliki perasaan aneh di sekitar Kinchuan, seolah-olah tidak ada yang bisa membuatnya bingung. Gunung Longhu milik Tanah Suci, Sekte Super. Jika Anda ingin memahami atau berhubungan dengan zona kekacauan yang lebih tinggi, Anda harus memasuki Gunung Longhu. Lian tersenyum. Maksudmu aku harus bergabung dengan Gunung Longhu? Kinchuan menatap Lian dengan heran. Lian mengangguk. Itu jalan pintas. Kinchuan tidak pernah berpikir untuk bergabung dengan Gunung Longhu sebelumnya. Dia masih yakin dengan kekuatannya sendiri, tapi setelah mendengar saran Lian, sepertinya dia harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Kinchuan, Gunung Longhu adalah batu loncatan yang sangat bagus. Ini akan menghemat banyak waktu. Kata Lian. Apa maksudmu? Kinchuan tertegun. Ada kekuatan besar di belakang Gunung Longhu. Bergabunglah dengan Gunung Longhu, lalu temukan cara untuk bergabung dengan kekuatan di belakang Gunung Longhu. Itulah tujuannya. Lian tersenyum. Kamu mengatakan bahwa Gunung Longhu, kekuatan super, bukan Tuan yang sebenarnya. Kinchuan tersenyum. Zona kekacauan sangat luas dan sangat kuat. Belum lagi Gunung Longhu, bahkan raksasa di belakang Gunung Longhu tidak akan berani mengatakan bahwa mereka adalah Tuan yang sebenarnya. Lian tersenyum. Kinchuan mengangguk. Memang, zone of chaos terlalu luas. Mendominasi suatu tempat seperti katak di dasar sumur di mata sebagian orang. Dunia luar sangat luas dan tak terbatas. Di mana-mana jauh lebih besar daripada dasar sumur. Kali ini, Kinchuan jauh lebih tercerahkan. Itu cukup untuk melakukan apa yang ada di depannya dan terus bergerak maju. Begitu dia cukup kuat, dia bisa melompat keluar dari sumur dan secara alami melangkah lebih jauh. Visi Yaner saya sangat tinggi. Saya telah belajar banyak. Kinchuan tersenyum. Mata indah Lian berbinar. Huff, apakah aku benar-benar milikmu? Kinchuan mengingat semua yang telah terjadi di masa lalu. Demi dia, dia telah melepaskan keberatannya, melepaskan harga dirinya. Kali ini, dia masih mengabaikan reputasinya sebagai peri Lian dan memeluknya di depan umum sambil memegang tangannya. Dia adalah wanita yang bangga. Apalagi yang bisa diminta Kinchuan. Itu harus menjadi milikku. Kamu menciumku, jadi kamu harus bertanggung jawab untukku, kata Kinchuan sambil tersenyum. Kinchuan, Lian dengan erat memegang tangan Kinchuan, dengan gembira menatap Kinchuan. Aku sebenarnya sangat menyukaimu. Aku tidak pernah melupakanmu, tapi baru sekarang aku tahu betapa aku mencintaimu, kata Kinchuan lembut. Mata Lian sedikit lembab saat dia memeluk Kinchuan dengan erat. Dia tidak mengatakan apa-apa, juga tidak perlu mengatakan apa-apa. Tanpa sadar, beberapa hari berlalu, Kinchuan dan Lian meninggalkan tanah leluhur klan garis darah beruang berlian. Hari-hari ini, ketika beristirahat di malam hari, Kinchuan melunakan tubuhnya dengan benih api yinyang. Temperatur tubuh kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Tubuhnya sangat kuat dan daya tahannya kuat, sehingga kemajuannya jauh lebih cepat. Tapi itu masih sangat menyakitkan. Bagaimanapun, ini adalah benih api yinyang. Kinchuan merasa bahwa diamond body tempering kali ini telah memainkan peran besar. Jika dia mendapatkan benih api yinyang pada percobaan pertamanya, dia merasa bahwa dia tidak akan bisa menyelesaikan penempaan sama sekali. Tubuhnya tidak akan mampu menahan temper benih api yinyang. Dalam lima atau enam hari, dia sudah menyelesaikan setengah dari penempaan. Dalam waktu sekitar satu minggu, dia akan bisa menyelesaikan penempaan. Pada saat itu, dia akan menjadi benih api yinyang yang sebenarnya. Setelah keluar, Kinchuan ingat bahwa dia masih memiliki dua keping kristal abadi. Mata Kinchuan berbinar. Dia mengambil satu dan memutuskan untuk meningkatkan bendera abadi lima elemen. Bendera abadi lima elemen sekarang berada di tingkat ketiga. Harta karun, dewa Buddha dan batu inti susunan binatang suci, berada di tingkat keempat dan tidak dapat ditingkatkan untuk saat ini. Setelah memutakhirkan lima elemen bendera abadi satu tingkat, yang membuat Kinchuan senang adalah dia memiliki tambahan pelarian gerbang surga. Kinchuan memiliki dua gerbang surga yang tersisa untuk dipasang, tetapi Kinchuan tidak ingin memasangnya saat ini. Zone of Chaos terlalu besar. Setelah beberapa waktu, ketika jaraknya terlalu jauh, dia bisa mengaturnya. Masih ada satu lagi kristal abadi. Kinchuan memikirkannya dan memutuskan untuk meningkatkan pagoda tujuh lantai Zen Yao Xian. Tingkat kedua. Demon Suppression, gunakan setidaknya empat level essence energy untuk menekan demon satu kali. Kinchuan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, dia tidak akan mempertimbangkannya untuk saat ini. Jika dia memiliki kristal abadi ekstra, dia akan meningkatkannya. Jika tidak, lupakan saja. Dia akan memprioritaskan peningkatan batu inti susunan dewa Buddha dan dewa binatang dan bendera abadi lima elemen. Selain itu, Kinchuan membuka slot di gagang pedang penempaan dewa Golden Hammer dan menyematkan permata benang emas. Slot ini cukup merepotkan bagi Kinchuan. Dia harus menggabungkan dua biji api dan menggunakan segala macam metode sebelum dia berhasil membuat celah. Setelah menyematkan permata benang emas, beberapa kemampuan palu pedang penempaan dewa meningkat hampir 10 persen, seperti mengubah batu menjadi emas dan mematikan. Setelah meninggalkan Golden Sun City, Kinchuan menemani Lian dalam tur jalan-jalan. Faksi Lian adalah hutan bambu Celestial Fox. Mereka tidak memiliki banyak orang, tetapi mereka adalah kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Selain itu, mereka cukup kuat, jadi tidak ada yang berani merancangnya. Lian adalah master pavilion dari hutan bambu Rubah Surgawi. Dia telah mengambil alih dua tahun lalu dan dengan hormat dipanggil sebagai peri Lian kemanapun dia pergi. Dia kuat dan secantik peri. Dia adalah kekasih impian pria yang tak terhitung jumlahnya. Kinchuan bisa merasakan kekuatannya. Dia tidak perlu dengan sengaja melepaskan pesonanya untuk bisa membunuh orang dengan tepukan tangannya. Ini karena fisiknya dan warisan Rubah berekor sembilan. Ini adalah aura yang tertanam di tulangnya, dan mereka yang bisa menolak pesonanya pasti langka. Oleh karena itu, Kinchuan tidak mengkhawatirkan keselamatannya, apalagi dia memiliki banyak metode penyelamatan jiwa. Di kejauhan ada hutan bambu. Itu adalah hutan bambu Rubah Langit. Di hutan bambu, terdapat bangunan bambu unik yang bergoyang tertiup angin, membuat orang mendesah melihat keindahan tempat ini. Kinchuan dan Lian berdiri di puncak gunung di kejauhan. Mereka bisa melihat hutan bambu, atau lebih tepatnya, lautan bambu. Itu terlalu besar, dan mereka tidak bisa melihat ujungnya. Malam telah tiba. Lian memandang Kinchuan, dan wajahnya memerah. Dia tahu bahwa Kinchuan akan pergi, dan mungkin mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Dia memiliki ekspresi konflik di wajahnya. Kultifasinya berada pada saat kritis, dan primordial Yin Rubah sembilan ekor sangat berharga. Dia saat ini berada di alam berekor delapan dasar, dan sebelum alam berekor sembilan dasar, dia tidak bisa kehilangan keperawanannya. Kinchuan tersenyum dan memeluknya. Ada banyak waktu di masa depan, apa yang membuat kamu begitu berkonflik? Wajah Lian menjadi semakin merah. Dia tahu bahwa Kinchuan telah melihat sesuatu, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya. Keesokan harinya, Lian meninggalkan sepucuk surat dan pergi. Kinchuan tersenyum. Dia meninggalkan tempat ini dan menuju ke daerah di mana Gunung Longhu berada. Gunung Longhu terdiri dari dua pegunungan, Gunung Naga dan Gunung Harimau. Mereka masing-masing berlokasi di Kota Naga dan Kota Harimau, dan di persimpangan dua gunung itu adalah lokasi sekte besar, Gunung Longhu. Ada energi spiritual yang melimpah di sana, dan konon ada urat spiritual yang sangat besar di kaki gunung. Kedua kota itu juga merupakan keberadaan raksasa. Kedua kota raksasa itu termasuk dalam lingkup pengaruh Gunung Longhu. Kinchuan pertama kali memasuki Kota Harimau. Begitu dia memasuki Kota Harimau, dia terpana oleh energi spiritual yang melimpah di sini. Belum lagi yang lainnya, ini saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa kota ini tidak sederhana. Di gerbang kota, ada patung harimau putih yang sangat besar. Itu seperti hidup dan mendominasi, seolah-olah itu hidup. Kinchuan menatap patung ini dengan bingung. 764 Kinchuan melamun saat dia menatap harimau putih besar itu. Tinjuk kuali emas harimau naga di tubuhnya tampaknya memiliki pencerahan. Seolah-olah dia telah tercerahkan, dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Ya, itu tercerahkan. Ini adalah pembukaan-bukaan bentuk harimau ilahi. Kinchuan sangat senang. Kesempatan seperti ini sulit didapat. Dia perlu mencapai resonansi untuk mencerahkan dirinya sendiri. Tinjuk kuali emas harimau naga adalah keterampilan yang telah dipelajari Kinchuan dari kartu kristal. Meskipun dia tidak banyak menggunakannya, itu masih cukup kuat. Namun, itu sedikit lebih lemah dari kemampuan Kinchuan lainnya, jadi dia tidak banyak menggunakannya. Namun, dia tidak ketinggalan dalam kultivasi. Lagi pula, berlatih forging Gathammer setiap hari itu membosankan, jadi dia menghabiskan separuh waktunya untuk berlatih tinjuk kuali emas harimau naga. Kinchuan hanya menatap patung harimau putih dengan bingung. Orang yang lewat sedang terburu-buru. Beberapa akan memperhatikan Kinchuan, tetapi sebagian besar tidak. Bagaimanapun, mereka hanya orang yang lewat. Bahkan, akan ada banyak orang yang melihat patung macan putih itu setiap saat. Namun, kebanyakan dari mereka akan pergi setelah beberapa saat. Ketika Kinchuan mengalihkan pandangannya dari patung harimau putih, hari sudah malam. Bulan sangat terang di langit, seperti lapisan pasir perak. Itu sangat indah dan melamun. Saat itu sudah akhir musim dingin, dan cuacanya sangat dingin. Ini adalah gerbang kota, dan karena gerbang kota ditutup pada malam hari, pada dasarnya tidak ada orang di sekitar. Kinchuan tidak memasuki kota. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Dia memikirkan kota naga. Dia ingin melihat kota naga. Seharusnya ada patung naga di sana. Jika dia bisa membuka-bukaan bentuk naga ilahi, maka tinjuk kuali emas harimau naga akan menembus dunia saat ini. Itu juga akan menembus belenggu saat ini dan memasuki dunia baru. Memikirkan hal ini, Kinchuan dipenuhi dengan antisipasi. Dia bergegas ke kota naga tanpa henti. Kota naga dan kota harimau terhubung berdampingan. Mereka adalah dua kota besar yang bersebelahan. Bahkan jika mereka bersebelahan, butuh banyak waktu untuk pergi dari kota harimau ke kota naga. Bahkan dengan burung pipit naga lima warna terbang dengan kecepatan penuh, dia baru tiba saat fajar. Ketika dia sampai di kota naga, baru dipagi hari gerbang kota dibuka. Banyak orang bergegas ke gerbang kota pada malam hari, menunggu gerbang kota dibuka keesokan harinya. Saat gerbang kota dibuka, banjir orang memasuki kota. Kinchuan melihat patung Azure Dragon yang sama besarnya di gerbang kota. Di dalam tubuhnya terdapat sembilan naga ilahi, dan patung ini adalah patung naga Azure dari timur. Azure Dragon tidak bisa dianggap sebagai naga suci, tapi itu pasti naga yang kuat. Setelah mencapai tingkat kekuatan tertentu, jumlah cakar naga akan ditentukan. Semakin kuat seekor naga, semakin banyak cakar yang dimilikinya. Naga emas bercakar lima bahkan lebih kuat dari naga Azure. Tentu saja, ada juga Azure Dragon lima cakar. Dan sembilan totem naga ilahi Kinchuan adalah sembilan cakar, sembilan adalah angka ekstrim. Selain itu, persona dan kekuatan ilahi semacam itu sangat mengejutkan. Tentu saja, tidak semua naga bisa berevolusi menjadi sembilan cakar. Ada desas-desus bahwa hanya naga ilahi yang dapat memiliki sembilan cakar. Itu sudah menantang surga bagi naga lain untuk mengembangkan lima cakar. Menurut legenda, ada naga tiran delapan cakar. Sampai batas tertentu, naga tiran delapan cakar ini adalah naga ilahi delapan cakar dari klan jahat. Tinju kuali emas harimau naga tidak bisa mencapai alam naga ilahi, atau alam naga tiran delapan cakar. Itu bahkan tidak bisa mencapai alam naga emas lima cakar. Itu hampir tidak bisa mencapai rana Azure Dragon. Oleh karena itu, patung Azure Dragon ini dapat mencerahkan Kinchuan. Gua. Suara yang jelas menunjukkan bahwa bukaan ilahi bentuk naga Kinchuan dibuka. Mengaum. Mengaum. Ketika bukaan ilahi bentuk naga dibuka, naga dan harimau meraum di lautan kesadarannya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya dalam keadaan linglung. Setelah beberapa saat, Kinchuan kembali ke akal sehatnya. Tinju kuali emas harimau naga berbeda. Itu sekali lagi mengalami perubahan kualitatif, mematahkan belenggu sebelumnya. Meskipun tinju kuali emas harimau naga tidak sebagus dao besar yin yang, setidaknya itu adalah keterampilan bela diri tingkat kaisar. Kinchuan masih bisa merasakannya. Selain sembilan naga ilahi, tubuh tiran yang luar biasa, dan kemampuan lainnya, dia bisa menggunakan tinju kuali emas harimau naga di masa depan. Tanpa sadar, hari sudah mendekati tengah hari. Dia langsung masuk ke Dragon City. Awalnya, dia berniat pergi ke Tiger City. Dia tidak menyangka akan pergi ke kota naga terlebih dahulu. Energi spiritual berlimpah seperti di kota harimau. Kinchuan tahu bahwa dia akan tinggal di zona kekacauan untuk waktu yang sangat lama. Hmm, aku seharusnya bisa menyelesaikan penempaan benih api yin yang hari ini. Memikirkan hal ini, Xiao Chen menemukan sebuah restoran dan menetapkan batasan. Kemudian, dia mulai mencoba penempaan benih api terakhir. Tubuh Xiao Chen dipenuhi keringat. Meskipun Kinchuan telah mengeraskan tubuhnya dengan tubuh fajra, yang membuat tubuhnya sangat tangguh, tubuh yang ditempa adalah fondasi yang membuatnya lebih kuat. Rasa sakitnya tidak kurang dari saat dia ditempa oleh api naga bumi, tetapi daya tahan Kinchuan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Waktu berlalu dengan lambat, satu hari, dua hari, tiga hari. Uh, Kinchuan tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, semua tulang di tubuhnya, termasuk lima jeroan dan enam ususnya, ditutupi dengan lapisan cahaya fleksibel. Bodi tempering berhasil. Kinchuan merasakan kekuatan tubuhnya, itu tidak lebih lemah dari diamond bodi tempering. Ledakan. Sebelum Kinchuan dapat menikmati kegembiraan yang dia rasakan dengan baik, pikirannya menjadi kosong. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemudian kegembiraan. Tempering tubuh benih api yin yang berhasil. Itu benar-benar membuat terobosan dalam dao besar yin dan yang. Dao besar yin dan yang, yang sudah berada di puncak kesempurnaan, membuat terobosan lain. Namun, Kinchuan sudah memiliki hati kegelapan dan dapat memadatkan kekuatan ilahi yin yang. Mungkin ini tidak bisa lagi dianggap sebagai terobosan. Beberapa kesadaran yang tidak jelas memasuki pikiran Kinchuan. Butuh waktu lama baginya untuk menyerapnya. Setelah puncak kesempurnaan, ada alam lain. Awalnya, Kinchuan berpikir bahwa dia telah mencapai puncak kesempurnaan. Dia tidak ingin membuat terobosan lain. Bukannya dia tidak mau, hanya saja terlalu sulit dan sedikit tidak realistis. Setelah puncak kesempurnaan adalah spirit tempering returning to void realm. Kinchuan sekarang berada di spirit tempering returning to void realm. Ini adalah dunia yang banyak orang bahkan tidak berani memikirkannya. Faktanya, banyak orang bahkan tidak mengetahui keberadaan dunia ini. Ini adalah dunia baru. Semakin Kinchuan memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Semakin dia merasa, semakin dia menjadi bersemangat. Benih api yin yang, itu benar-benar pilihan yang tepat untuk menyatu dengan benih api yin yang kali ini. Itu sangat berharga hanya untuk Dao Agung yin dan yang. Meski sebelumnya, dengan Heart of Darkness, dia bisa menembus puncak kesempurnaan. Namun, itu seperti seseorang yang mencapai alam kaisar atau bahkan alam nirvana. Namun, ini hanya sebuah kemungkinan. Itu lebih seperti lintasan. Namun, butuh berapa tahun untuk menyadarinya. Peluang apa yang akan dia temui? Akan ada banyak kendala di tengah. Jika dia tidak bisa mengatasinya, dia tidak akan bisa menyadarinya. Jika dia tidak bisa mencapai alam ini dalam sehari, itu akan menjadi hal yang ilusi. Banyak orang menginjakan satu kaki di alam tertentu, tetapi pada akhirnya, mereka tidak berhasil menembus alam ini. Ada terlalu banyak orang seperti ini. Hanya ketika Anda mencapai alam ini, Anda akan benar-benar menjadi milik Anda sendiri. Hmm. Kincuan merasakan bau busuk di tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Dao besar Yin yang dari memurnikan roh untuk kembali ke kekosongan membersihkan tubuhnya sekali lagi, membersihkan tulang dan sungsungnya. Dia melihat lapisan kotoran abu-abu di tubuhnya. Dia segera mandi dan berganti pakaian baru. Pada saat ini, aura alami di tubuh Kincuan menjadi lebih murni. Matanya juga lebih jernih. 765. Linfan memesan beberapa hidangan dan makan dengan santai. Kincuan sedang memikirkan cara memasuki Gunung Longhu. Sekte besar tidak menerima siapapun, bahkan jika mereka memiliki kultivasi yang kuat. Gunung Longhu akan menerima orang, tetapi mereka harus bersih, dan mereka harus anak-anak. Selain itu, mereka harus direkomendasikan oleh klan besar di Kota Naga dan Kota Harimau. Singkatnya, sangat sulit untuk memasuki Gunung Longhu. Kincuan datang ke Kota Naga dan Kota Harimau untuk mencari kesempatan untuk berhubungan dengan beberapa klan besar, berharap mendapat tempat. Klan besar tidak akan dengan mudah memberikan tempat kepada siapapun, karena jika mereka memberikannya kepada seseorang, mereka tidak akan dapat menghindari konsekuensinya jika orang tersebut menyebabkan kekacauan besar di Gunung Longhu. Tentu saja, itu harus menjadi kekacauan besar. Untuk menyebabkan kekacauan besar di Gunung Longhu, seseorang membutuhkan bakat yang menakutkan. Kebetulan sekali, sebuah suara terdengar. Kincuan tertegun. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok orang berjalan mendekat. Kincuan mengenal salah satu dari mereka. Tuan Muda Huang Long. Itu memang kebetulan. Dia baru berada di Dragon City selama seminggu, dan dia bertemu Tuan Muda Huang Long ini begitu dia keluar dari kamarnya. Pada saat ini, ekspresi Tuan Muda Huang Long jelek, dan dia menggertakkan giginya. Cedera yang dia terima dari Kincuan belum sepenuhnya pulih. Saudara Muda Huang, apakah Anda kenal Tuan ini? Seorang pemuda tampan bertanya pada Tuan Muda Huang Long. Iya, lukaku disebabkan olehnya. Tuan Muda Huang Long mengertakkan gigi dan berkata. Kali ini, ekspresi semua orang berubah jelek. Mereka menatap Kincuan, tampaknya siap menyerang kapan saja. Anak muda, beraninya kamu datang ke kota naga setelah melukai adikku. Seorang pria bertubuh kekar menyipitkan matanya ke arah Kincuan. Auranya sangat tidak jelas. Omong kosong. Jangan ganggu makanku kalau tidak ada yang penting. Kincuan melirik mereka dan berkata. Huff, jangan terlalu bangga. Apa menurutmu Perili Yan adalah milikmu. Leluhur Tua Longhu membutuhkan primordial yin perirubah untuk menerobos ke alam nirvana. Brat, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bangga pada dirimu sendiri. Tuan Muda Huang Long mencibir. Dia tidak ingin Kincuan mendapatkan wanita yang tidak bisa dia dapatkan. Dia sangat senang mengetahui bahwa leluhur Tua Longhu ingin menggunakan Perili Yan untuk menerobos ke alam nirvana. Tapi sekarang, dia secara tidak sengaja menggunakan dia untuk memberikan pukulan ke Kincuan. Suwa. Dalam sekejap, Kincuan muncul di depan Tuan Muda Huang Long, yang terakhir. Murid-murid Gunung Longhu di sekitarnya secara alami tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Dalam sekejap, beberapa sosok menyerang Kincuan. Enyah. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Kincuan bergerak, tetapi dia langsung menyapu lebih dari sepuluh orang. Kelapak Yin Yang. Tangan Yin Yang dari alam pemurnian roh. Dengan lambayan tangannya, Kincuan mengirim orang-orang itu terbang. Untuk sesaat, mereka bahkan tidak bisa berdiri. Tubuh mereka terasa sangat tidak nyaman. Meskipun mereka tidak terlihat terluka di permukaan, semua organ dalam mereka terluka. Katakan padaku apa yang terjadi, atau aku akan menghancurkanmu sampai mati. Kincuan memandang Tuan Muda Huang Long dan berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, Tuan Muda Huang Long sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak. Pada saat ini, dia menyadari betapa menakutkannya Kincuan. Ini adalah kakak laki-lakinya, dan salah satunya memiliki basis kultivasi yang sangat kuat. Menurutnya, cukup berurusan dengan Kincuan. Tapi sekarang, semuanya dikalahkan dalam satu gerakan. Ini hampir membuatnya pingsan. Jangan bunuh aku, aku akan berbicara, aku akan berbicara. Tuan Muda Huang Long berkata dengan wajah pucat. Dia menyesalinya sekarang. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan ikut bersenang-senang. Dia tidak tahu apa hasilnya. Leluhur tua Gunung Longhu juga pemimpin sekte Gunung Longhu. Dia selalu berada di alam kaisar lingkaran besar. Perirubah liyan dari klan rubah dapat meningkatkan peluang untuk menerobos ke alam Nirvana. Oleh karena itu, dia sudah mengirim orang untuk mengundang peri liyan ke Gunung Longhu. Tuan Muda Huang Long ketakutan dan tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Kincuan menjadi dingin dan dia mengutup dalam hatinya. Lian kuat, tetapi jika dia menjadi sasaran Gunung Longhu, itu pasti akan sangat berbahaya. Aku sudah mengatakan semuanya. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak akan pernah menjadi musuhmu lagi. Aku mohon, tolong biarkan aku pergi. Tuan Muda Huang Long adalah seorang pria dengan air mata mengalir di wajahnya. Karena kamu telah memberitahuku, kali ini aku akan mengampunimu. Tetapi jika aku bertemu denganmu lagi dan mengetahui bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang kotor, ingatlah, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan membiarkanmu menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Apakah Anda tahu apa artinya menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian? Setelah berbicara, dia meninju tubuh Tuan Muda Huang Long. Tuan Muda Huang Long berteriak. Seluruh tubuhnya kesakitan. Ini adalah hasil dari ketidakseimbangan Yin dan Yang yang ekstrim. Seluruh tubuhnya kesakitan, dan rasa sakit seperti ini lebih buruk daripada kematian. Itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa memikirkan apapun. Bahkan seorang lecer tidak akan melihat peri yang berdiri di depannya saat ini. Dia lebih suka memilih untuk hidup sendiri selama sisa hidupnya selama dia bisa mengakhiri rasa sakit semacam ini. Rasa sakit seperti ini tidak berlangsung lama. Ingat, tidak peduli apa yang aku tangkap, aku akan membiarkanmu melanjutkan keadaan ini. Bahkan jika kamu ingin mati, kamu tidak akan bisa. Setelah berbicara, Kincuan langsung pergi. Dia menuju ke hutan bambu rubah surgawi. Dia khawatir tentang liyan. Untungnya, dia telah memberinya batu abadi teleportasi. Namun, Kincuan takut pihak lain akan menggunakan beberapa metode tercelah, seperti ancaman dan janji. Lagipula, hutan bambu rubah surgawi bukan hanya liyan. Bagaimana jika pihak lain menggunakan seluruh hutan bambu rubah surgawi untuk mengancamnya? Semakin dia memikirkannya, Kincuan merasa semakin tidak nyaman. Dari sini ke hutan bambu rubah langit tidak jauh. Apalagi, hutan bambu rubah surgawi harus bisa melawan. Lusinan orang datang ke hutan bambu rubah surgawi hari ini. Setelah masuk, mereka menaklukkan banyak anggota ras rubah langit. Pada saat orang-orang imortal Fox Clan bereaksi, lebih dari 10 dari mereka telah ditundukkan. Liyan menatap mereka dengan dingin, tidak perlu menutupi wajahmu. Mereka berasal dari Dragon Tiger Mountain. Haha, mata peri liyan tajam. Kami di sini atas perintah leluhur tua untuk mengundang peri ke gunung Dragon Tiger bersama kami. Kata seorang pria bertopeng. Begitukah caramu mengundangku? Liyan memandangnya dan auranya menjadi semakin dingin. Aku tahu kemampuanmu. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Maafkan aku. Pria itu tersenyum. Aku bisa membunuhmu dengan mudah. Apakah kamu percaya padaku? Liyan berkata perlahan. Ya, aku percaya padamu. Tapi apakah menurutmu aku akan melakukan sesuatu yang tidak kupercayai? Jika kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada mereka, maka jangan bertindak gegabuh. Pria itu sepertinya memegang pria Liyan di tangannya. Katakan padaku, mengapa kamu ingin aku pergi ke Gunung Naga Harimau? Liyan menatapnya dan berkata, Saya tidak tahu. Saya hanya mengikuti perintah. Tolong jangan mempersulit saya. Pria itu berkata, Menggunakan metode seperti itu berarti mereka tidak memiliki niat baik. Tapi dia tidak bisa hanya melihat mereka membunuh mereka. Liyan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak menyangka Gunung Naga Harimau akan menyerangnya. Jika itu faksi lain, dia bisa menghadapinya. Tapi Gunung Naga Harimau terlalu kuat dan mereka tidak siap sama sekali. Priyan, saya terdesak waktu. Jika Anda ragu, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pria itu mengerutkan kening. Dia tidak ingin membuang waktu. Jika dia menunggu terlalu lama, ada yang salah. Dia merasa ini akan berbahaya. Dragon Tiger Mountain tidak mengundangnya secara terbuka dan menggunakan metode ekstrim seperti itu. Ada kemungkinan besar mereka melakukan sesuatu yang memalukan. Dia pintar dan tahu apa yang bisa membuat pria menjadi gila. Nenek moyang tua Dragon Tiger Mountain mengincarnya. Dia memikirkan kemungkinan. 766 Alam Nirvana Lian memikirkannya dan wajahnya dipenuhi dengan kesepian. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia benar-benar tidak bisa menyaksikan saudara perempuannya meninggal satu per satu di depannya. Akan sangat bagus jika kincuan ada di sini. Dia pasti punya ide bagus. Kepala Pavilion, jangan khawatir tentang kami. Anda tidak bisa pergi ke Gunung Naga Harimau. Harapan Kepala Pavilion tua semua ada pada Anda. Hanya Anda yang memiliki kesempatan untuk mencapai alam tertinggi. Kematian kami tidak masalah, tetapi Anda tidak bisa melakukan hal bodoh. Seorang gadis berteriak. Pa! Pria yang memeluknya menamparnya dan hendak menikamnya dengan pedangnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak mendapatkan darah dan membunuh seseorang, Pavilion tidak akan membuat keputusan. Berhenti! Aku akan pergi denganmu. Lian menghela nafas. Pavilion tahu gambaran besarnya. Pria itu terkekeh. Biarkan mereka pergi dan aku akan pergi denganmu. kata Lian. Pavilion, apakah kamu benar-benar memperlakukan kami seperti orang bodoh? Jika aku membiarkan mereka pergi dan kamu tidak ikut dengan kami, apa yang akan kami lakukan? Kami bahkan mungkin mati. Jika kamu ikut dengan kami, saat kami mencapai Gunung Dragon Tiger, kami secara alami akan membiarkan mereka pergi. Pria itu mengerutkan kening. Aku akan menepati janjiku, tetapi jika kamu tidak membiarkan mereka pergi dan aku pergi bersamamu, bagaimana aku tahu apakah kamu akan membiarkan mereka pergi atau tidak? Lian mengerutkan kening. Dia tahu betapa menariknya saudara perempuannya bagi pria. Tapi kamu tidak punya pilihan sekarang, kecuali kamu tidak menginginkan hidup mereka. Pria itu memandang Lian dan mengangkat pedangnya lagi. Uhuh. Pria itu terkejut menemukan bahwa pedangnya telah menusuk ke tenggorokannya. Kamu berani mengancam wanitaku, kamu benar-benar mencari kematian. Suara kincuan terdengar. Uhuh. Pria itu kembali menatap kincuan dengan enggan dan kemudian perlahan jatuh. Lian mendengar suara yang familiar itu dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Jangan mendekat atau aku akan membunuhnya. Seorang pria yang menggendong seorang gadis melihat kincuan menatapnya dan ekspresinya berubah. Dia meletakkan pedangnya di leher gadis itu dan berteriak. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Jika kamu membunuhnya, aku akan membunuhmu juga. Jika kamu membiarkannya pergi, mungkin aku akan membiarkanmu pergi. Kincuan berkata dengan dingin. Ayolah, apa menurutmu aku bodoh? Jika kamu berani maju selangkah lagi, aku akan membunuhnya. Pria itu memandang kincuan. Kincuan maju dua langkah. Bunuh dia, idiot. Lakukan jika kamu berani. Bang. Bunuh instan. Akan sangat mudah bagi kincuan untuk membunuhnya. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi membunuh wanita itu. Aku akan menghitung sampai tiga. Jika kalian tidak melepaskan mereka, aku akan membunuh kalian semua. Kincuan memandang sepuluh atau lebih orang yang menyandara wanita Fox Clan. Satu. Dua. Kincuan tidak memberi mereka waktu untuk berpikir. Metode kincuan mengejutkan mereka. Sekarang, ketika kincuan menghitung sampai dua, mereka semua melemparkan senjata mereka dan mundur dengan cepat. Kincuan dengan dingin berkata, beritahu leluhur tua Gunung Longhu Anda bahwa saya akan mengunjunginya nanti. Katakan padanya untuk mencuci lehernya dan menunggu saya. Uh. Uh. Dragon Leopard Beast dan Treasure Beast Diamond Rat muncul. Hanya ada satu utusan yang tersisa. Sisanya semuanya mati. Bahkan kurirnya terluka dan itu tidak ringan. Namun, itu seharusnya cukup untuk mendukungnya kembali ke Gunung Longhu. Ketika Lian melihat kincuan, dia berlari karena terkejut dan memeluk kincuan. Dia merasa seperti telah bereinkarnasi. Kincuan takut dia akan bodoh. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk mengundangnya ke Gunung Longhu. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan memandangnya dengan acuh tak acuh. Kincuan, Lian berkata dengan lembut. Kincuan tidak menjawab. Jangan marah, oke, aku tahu aku salah. Lian dengan lembut menarik tangan kincuan. Apa yang salah? Kincuan menatapnya. Kincuan, aku tidak bisa melihat mereka mati begitu saja. Lian berkata dengan lembut. Sepertinya kamu belum menyadari kesalahanmu. Kincuan menatapnya dengan dingin. Lian sedikit gemetar. Kincuan tidak tahan untuk menyalahkannya dan menghela nafas. Kamu benar-benar mempercayai orang dengan mudah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mereka akan dibebaskan jika kamu pergi ke Gunung Longhu? Meskipun dia tidak ingin menyalahkannya, dia sangat marah ketika memikirkannya. Hati Lian menghangat saat melihat tatapan marah Kincuan. Senang rasanya diperhatikan dan diingat oleh orang lain. Dia telah sendirian selama bertahun-tahun. Kincuan melihat emosi di matanya dan jejak kengganan. Dia memikirkan pengalaman hidupnya, tuannya juga telah meninggal, dan dia sendirian sepanjang jalan. Dia menghela nafas dan memeluknya erat-erat, jangan melakukan hal bodoh seperti itu di masa depan. Bagaimana aku bisa merasa nyaman denganmu seperti ini? N, aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Lian memeluk Kincuan dengan erat, seolah-olah dia sedang memeluk hal yang paling berharga dalam hidupnya. Awalnya, Kincuan berencana untuk pergi dan memasuki Gunung Longhu, tetapi sekarang tampaknya dia tidak hanya tidak dapat memasuki Gunung Longhu, dia juga harus bertarung dengan mereka. Leluhur tua Gunung Longhu berada di alam kaisar lingkaran besar dan memiliki satu kaki di alam nirvana. Dia sangat kuat, dan akumulasi monster tua seperti itu sangat menakutkan. Tetapi ketika dia memikirkan monster tua ini yang tidak tahu tempatnya dan sebenarnya ingin menggunakan metode seperti itu untuk menghadapi Lian, Kincuan sangat marah. Ada banyak ahli di zona kekacauan, dan Gunung Longhu hanyalah setetes air di lautan zona kekacauan. Tapi saat ini, Kincuan tidak mampu menyinggung Gunung Longhu, atau lebih tepatnya, kekuatan di belakang Gunung Longhu. Jika itu hanya Gunung Longhu, Kincuan tidak akan terlalu khawatir. Kali ini, bisa dikatakan rencana Kincuan terganggu. Awalnya, dia ingin memasuki Gunung Longhu dan melompat keluar. Tapi sekarang, banyak hal telah berubah. Adapun bagaimana hal-hal akan berkembang, Kincuan tidak tahu. Tapi Kincuan merasa sangat beruntung. Keduanya berjalan beriringan di hutan bambu yang indah ini. Kincuan, apa yang harus kita lakukan? Gunung Longhu sangat kuat, kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Lian mengerutkan kening. Kincuan juga merasa itu agak rumit. Dia tiba-tiba teringat bahwa mereka mengetahui formasi dan sepertinya mengetahui banyak hal. Kincuan memutuskan untuk mengajari mereka formasi dan kemudian membentuk formasi besar di sini sehingga mereka dapat dengan mudah masuk dan keluar dari formasi. Dengan cara ini, sampai batas tertentu, mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, Kincuan memutuskan untuk menangani sendiri masalah Gunung Longhu. Leluhur tua Gunung Longhu itu, lelaki tua tak tahu malu itu, Kincuan tidak akan melepaskannya. Kincuan mengajari Lian beberapa kemampuannya sendiri, seperti 4 Gingad Hammer. Kincuan tiba-tiba memikirkan pil keberuntungan. Bagaimana dia bisa melupakannya? Dia bisa mencoba fortune pil. Jika keberuntungannya bagus, dia mungkin bisa langsung melahirkan ekor ke-9. Memikirkan hal ini, mata Kincuan berbinar. Kincuan menyiapkan formasi besar terlebih dahulu. Sekarang, pencapaian Kincuan dalam formasi bahkan lebih luar biasa. Dia memiliki fisik yang kuat, formasi level 8, dan bendera abadi 5 elemen. Menggabungkan faktor waktu dan tempat, dia menggunakan lautan bambu untuk langsung membentuk formasi besar. Kemudian, Kincuan membiarkan Lian menggunakan pil keberuntungan. Kincuan sangat menantikannya. Lian saat ini berada di ranah dasar berekor 8. Hanya dengan menembus satu ekor dan mencapai alam berekor 9 dia dianggap telah menyelesaikan pembangunan fondasi. Ini adalah langkah yang paling penting. Begitu dia berhasil, dia akan memiliki harapan untuk mencapai alam tertinggi di masa depan. 767 Kincuan memandang Lian. Di belakangnya ada bayangan rubah langit berekor 9 yang besar. Tentu saja, dia hanya terlihat seperti memiliki 8 ekor sekarang. Kisurgawi itu menindas dan indah. Itu memancarkan energi spiritual yang kuat dan pesona surgawi. Tiga hari kemudian, uh, dalam gambar rubah langit besar, ekor baru meledak seperti bunga mekar. Pada saat itu, energi spiritual melonjak ke langit. Pada saat yang sama, lolongan rubah yang menyenangkan terdengar. Itu jelas dan manis dan bergegas ke langit. Apakah dia benar-benar menerobos? Kincuan membuka mulutnya karena terkejut. Ekor ke sembilan benar-benar muncul. Orang harus tahu bahwa untuk warisan rubah langit berekor 9, ekor ke sembilan adalah yang paling penting. Langkah ini sangat penting tetapi juga sangat sulit untuk dicapai. Kekuatan misterius muncul di tubuh Li Yan. Tersembunyi dan kuat. Kincuan sangat senang sekarang. Tentu saja, itu tidak berarti dia tidak takut kehilangan keperawanannya karena penampilan si berekor 9. Karena penampilan 9 ekor, kekuatan Li Yan akan meningkat. Li Yan perlahan membuka matanya. Sepasang mata yang cerah dan gemilang. Saat itu, Kincuan benar-benar terasa seperti matahari, bulan, dan bintang. Cantik, murni seperti air, namun elegan seperti abadi. Dia menatap Kincuan. Pada saat itu, seolah-olah segala sesuatu di dunia telah kehilangan warnanya. Jejak kelembapan menyebar, seperti riak di permukaan cermin datar. Pada saat itu, Kincuan merasa seluruh hatinya telah berhamburan. Setan. Pada saat itu, Kincuan menenangkan pikirannya dan Li Yan bergerak. Sosoknya begitu cepat sehingga Kincuan tertegun. Ada iblis tambahan di lengannya. Di bawah mata dewa emas, dia bisa melihat bayangan. Bisa dilihat seberapa cepat Li Yan. Dengan munculnya sembilan ekor, fungsi seluruh tubuh seseorang, termasuk otak, akan meningkat beberapa kali lipat. Ekor kesembilan ini adalah gerbang ke surga. Itu adalah pintu gerbang ke surga. Penampilan ekor kesembilan seperti mencapai langit dalam satu langkah, membuka pintu ke jalan yang lebar. Kincuan tersipu karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa menahan pesonanya. Dia terbatuk dengan canggung. Puci. Li Yan memandangi tatapan malu Kincuan dan tersenyum. Dia memeluk lehernya dan mengambil inisiatif untuk mencium Kincuan. Dia dengan berani menatap Kincuan, dan wajahnya yang kemerahan memancarkan kecantikan yang mencengangkan. Tiba-tiba, tubuh Li Yan bergetar dan dia menatap Kincuan dengan wajah merah. Sesuatu yang buruk. Kincuan tersenyum canggung dan hendak menurunkannya, tapi Li Yan tersipu dan menolak untuk melepaskannya. Pada saat ini, Kincuan merasa seperti berada dalam ilusi. Kincuan, aku bisa kehilangan keperawananku sekarang. Li Yan berbisik ke telinga Kincuan. Beberapa kata sederhana dan suara lembut membuat Kincuan merasa seperti akan terbang. Sekarang, Kincuan tidak tahan lagi. Dia tidak mau menanggungnya lagi. Selama periode waktu ini, dia menjalani kehidupan yang murni dan sederhana. Sekarang, dia tidak tahan lagi. Dia langsung mengambil Li Yan dan memasuki sebuah bangunan bambu. Suara surgawi dan iblis memenuhi udara. Suaranya seperti lagu, dan suaranya seperti isak tangis. Yin dan yang berubah, dan Yin dan yang beredar. Yin dan yang grit Dao Kincuan tidak perlu diedarkan dengan sengaja. Menyempurnakan roh untuk kembali ke alam hampa, itu beredar dengan sendirinya. Ledakan. Dia menerobos. Tahap 4 Imperial Realm. Kincuan menerobos, dan kultifasi Li Yan maju pesat, langsung menembus ke alam pendirian yayasan. Ini sebenarnya adalah fondasi paling dasar dari rubah langit berekor sembilan. Dao agungnya telah mencapai kesempurnaan. Ini yang paling penting. Yayasan berekor sembilan grit Dao sama pentingnya bagi Li Yan seperti tubuh tiran Kincuan yang luar biasa. Kekuatannya juga meningkat pesat, dan tampaknya telah meningkat lebih dari kekuatan Kincuan. Dia langsung menerobos dua alam. Tahap 6 Imperial Realm. Alam adalah hal sekunder, yang utama adalah kemampuan bertarung. Ledakan. Kincuan tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar. Yin dan yang grit Dao membawa kekuatan misterius. Kekuatan ini berasal dari Li Yan, dan langsung mengalir ke delapan Desolation Six Directions Grit Dao. Kemudian, kesadaran misterius meledak di benak Kincuan. Delapan kehancuran enam arah seni ilahi. Kincuan benar-benar terpana. Sampai sekarang, Kincuan tidak memiliki teknik yang tepat. Jika dia harus memilih satu, itu adalah teknik kekuatan ilahi sembilan naga. Teknik kaisar manusia sebenarnya tidak terlalu berharga bagi Kincuan. Lagi pula, Kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa, Dao agung Yin dan Yang, dan kemampuan lainnya, tetapi dia tidak pernah memiliki teknik yang cocok dengan fisiknya. Dia memiliki banyak teknik seni bela diri, tetapi dia tidak memiliki teknik. Sekarang, dia akhirnya punya satu. Delapan kehancuran enam arah kekuatan ilahi. Kesadaran kacau memasuki pikiran Kincuan, membuat Kincuan sangat bahagia. Ini jelas merupakan teknik yang ada pada level yang sama dengan delapan Desolation Six Directions Grit Dao, Yin dan Yang Grit Dao, dan tubuh tiran yang luar biasa. Teknik bisa memperkuat tubuh seseorang. Teknik bisa membuat teknik seni bela diri lebih kuat. Jika seseorang tidak berlatih teknik tinju, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Ini menunjukkan pentingnya teknik ini. Sebelumnya, Kincuan mengandalkan teknik kekuatan ilahi sembilan naga. Namun, teknik kekuatan ilahi sembilan naga adalah teknik temper fisik. Itu tidak banyak berpengaruh pada Grit Dao, kekuatan supernatural, dan segel tangan. Teknik kaisar manusia menebusnya sedikit. Meski dengan fisik yang kuat, Kincuan masih merasa sedikit kurang. Sekarang, itu bagus. Dia bisa menjadi semakin seperti ikan di air. Mungkinkah ini hadiah dari Lian Fiery Fox Vital Yin Red Pill? Yin dan Yang Grit Dao membawa kekuatan misterius dan bergegas ke Eight Desolations Six Directions Grit Dao. Tiba-tiba, Delapan Desolations Six Directions Divine Power muncul. Ruangan menjadi tenang. Kincuan dengan lembut memeluk kecantikan tak tertandingi yang memikat ini. Lian dengan senang hati meringkuk dipelukan Kincuan, senyum tipis di wajahnya. Ketika mereka berdua keluar, sebagian besar hari telah berlalu. Lian sedikit malu untuk menyapa beberapa saudara perempuannya. Saat ini, Lian telah mengalami perubahan besar dibandingkan sebelumnya. Sekilas bisa dilihat, seolah-olah dia hanya seorang wanita cantik sebelumnya, tapi sekarang dia adalah peri yang tiada taranya. Itu perbedaan besar ini. Belum lagi Lian sudah menjadi peri sebelumnya. Sekarang, dia bahkan lebih cantik tak terlukiskan. Bahkan Kincuan melamun dari waktu ke waktu. Setiap kali dia melihat Kincuan seperti ini, itu akan membuat Lian tertawa. Dia sangat bahagia. Memegang tangan Kincuan, hatinya saat ini tidak pernah merasa begitu aman. Kincuan memasak beberapa hidangan dan mengeluarkan sebotol anggur prem. Mereka berdua sudah lapar hampir sepanjang hari. Dari menu Five Elements Immortal Chef, hidangan Kincuan secara alami baik. Lian terkejut untuk waktu yang lama. Mereka berdua menghabiskan semua makanan di atas meja. Enak sekali. Aku khawatir aku tidak akan bisa makan apapun di masa depan, kata Lian dengan malas sambil menggeliat. Kalau begitu aku akan membuatnya untukmu setiap hari, kata Kincuan sambil tersenyum. Tidak peduli seberapa enaknya, aku tidak bisa memakannya setiap hari. Aku puas memakannya sesekali. Lian memandang Kincuan sambil tersenyum. Tatapan mereka bertemu, hangat dan terjerat. Lian tersipu dan mengelak, menyebabkan Kincuan merasa jiwanya melayang. Ini adalah pesona seorang wanita, ini adalah pesona yang tak tertandingi. Yang diperlukan hanyalah kontak mata sederhana. Setelah makan dan minum, bagaimana Kincuan bisa menolak kecantikan ini? Secara alami, itu adalah putaran Pada siang hari berikutnya, sekelompok orang tiba di hutan rubah abadi. Orang-orang dari Gunung Harimau Naga. Kali ini, ada banyak orang, hampir seratus orang. Dan hampir semuanya ahli. Tiga orang yang memimpin adalah tiga lelaki tua. Mereka semua adalah naga yang kuat dan harimau yang ganas. Mereka semua mengenakan jubah emas, dengan naga di depan dan harimau di belakang. Berdiri di sana, mereka mengumpulkan aura yang menakutkan. Wajah orang-orang ini suram seperti air, sangat tidak sedap dipandang saat mereka menatap langsung ke arah Kincuan dan Lian. 768 Pri Lian, ini adalah keberuntunganmu untuk bisa melayani leluhur tua. Terlebih lagi, leluhur tua tidak akan menganiayamu. Pria tua berwajah dingin di tengah memandang Lian dan berkata perlahan. Ekspresi Lian sangat jelek. Dia memandang lelaki tua di seberangnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Kincuan berdiri. Sepertinya pesan yang kuberitahukan pada mereka tidak sampai. Kincuan menatap lelaki tua berwajah dingin itu dan berkata, Anak muda, apakah kamu yang membunuh orang dari gunung Longhus saya? Pria tua berwajah dingin itu memandang Kincuan. Aku akan memberimu kesempatan, enyahlah segera. Jangan paksa aku untuk menyerang. Aku tidak ingin membunuh sampah untuk menambah dosaku. Kincuan berkata dengan tenang. Kurang ajar, sombong. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Pria tua di samping pria tua berwajah dingin itu berteriak. Apakah kamu tahu bagaimana mengatakan sesuatu yang lain? Apakah semua orang mengatakan hal yang sama? Siapa kamu? Apa hubungannya dengan saya? Saya memberi Anda kesempatan tetapi Anda tidak menginginkannya. Ketika saatnya tiba, jangan menangisi orang tuamu. Kincuan meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan menuju lelaki tua berwajah dingin itu. Bocah bodoh, serang. Bunuh dia dulu. Pria tua berwajah dingin itu sangat marah. Sua-sua. Sekelompok orang mengepung Kincuan. Tapi bagaimana Kincuan saat ini bisa ditangani oleh mereka? Gerak kakinya tenang dan dia menyerang dengan santai. Telapak yinyang. Itu adalah pemandangan yang mempesona. Setiap serangan pasti membunuh. Suara yang membuat gigi seseorang sakit bisa terdengar. Banyak orang dikirim terbang dan tidak ada lagi pergerakan. Kincuan menatap pria tua berwajah dingin itu. Kalimat sebelumnya diucapkan oleh lelaki tua berwajah dingin itu. Itu adalah keberuntungan liyan bahwa leluhur tua itu menyukainya. Jika dia membunuhnya hari ini, itu juga kekayaannya. Siapkan formasi. Pria tua berwajah dingin itu merasa sedikit gelisah. 998 Formasi Harimau Naga Mengaum. Sebuah bayangan raksasa naik ke udara. Itu memiliki kepala naga dan tubuh harimau. Ini adalah binatang harimau naga besar yang memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Semua orang berkumpul dan niat membunuh tanpa bentuk muncul. Suah. Kita jam berwarna merah gelap keluar dari Draconic Tiger Beast menuju Kincuan. Tajam. Aura tajam yang tak tertandingi tampak seperti permainan anak-anak bagi Kincuan. Kekuatan fisiknya saat ini telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia tidak menghindar. Dia langsung meninju keluar. Itu adalah pukulan sederhana dan tanpa hiasan, tetapi memiliki jejak dao dan perasaan pengerjaan yang luar biasa. Penempaan palu dewa. Mati. Dengan satu pukulan, Kincuan terus maju. Ini menyebabkan banyak orang panik. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memblokir tebasan naga harimau hanya dengan daging dan darahnya? Kemampuan divine seribu jin cauldron. Aura Kincuan meroket. Sebuah kaki diinjak. Banteng ilahi meruntuhkan pegunungan. Dengan kilatan cahaya keemasan, Immortal Might of the Divine Eyes. Kincuan memegang palu pedang penempaan dewa di tangannya. Dalam sekejap, dia muncul di tengah formasi lawan dan tersapu bersih. Penghancuran total. Pedang emas ki menyebar dengan gila-gilaan ke segala arah seperti gelombang. Dalam sekejap, itu seperti bunga emas yang mekar, beriak seperti air. Seekor harimau dalam kawanan domba. Kincuan seperti harimau dalam kawanan domba, tidak bermoral. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, orang-orang ini tidak dapat menyakitinya sama sekali, penumpasan. Menghancurkan mutlak. Tatapan Kincuan tertuju pada pria tua berwajah dingin itu. Sudah ada 30 hingga 40 orang yang tergeletak di tanah. Mata lelaki tua berwajah dingin itu dipenuhi ketakutan. Meskipun dia gelisah sebelumnya, dia tidak berpikir bahwa Kincuan begitu menakutkan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pemuda. Tidak peduli seberapa mengerikan atau berbakatnya dia, dia tidak akan bisa menjungkir balikkan langit. Tapi sekarang, dia tahu bahwa dia salah. Itu adalah kesalahan besar. Kincuan mengeluarkan Tabu Parul saat ini. Dia harus membunuh pria tua berwajah dingin ini. Tabu Parul hanyalah harta biasa, tetapi dengan darah Kincuan yang mengeras dan tubuh tiran yang luar biasa, tidak ada yang bisa melarikan diri dari Tabu Parul. Ketika lelaki tua berwajah dingin itu melihat Kincuan menggunakan Tabu Parul, wajahnya menjadi pucat. Tanpa keyakinan mutlak, siapa yang berani menggunakan Tabu Parul? Setelah Tabu Parul digunakan, dalam jangka waktu tertentu, tidak ada yang bisa meninggalkan area yang diselimuti oleh Tabu Parul. Palu penempaan dewa di tangan Kincuan terus menyerang. Teknik forging Gathammer memiliki serangan gravitasi, pengurangan kecepatan, dan kecepatan reaksi. Kadang-kadang, dia bisa menggunakan Turning Stone to Gold. Sosoknya yang anggun maju dan mundur dengan bebas. Setiap kali dia menyerang, seseorang akan jatuh. Pria tua berwajah dingin dan yang lainnya menjadi pucat. Bertarung. Jika kita tidak bertarung, hanya kematian yang menunggu kita. Jika kita bertarung, masih ada kesempatan untuk selamat. Pria tua berwajah dingin itu berkata dengan lantang. Kemudian, dia memimpin dan bergegas menuju Kincuan. Dua lelaki tua yang tersisa juga bergegas maju. Mereka bertiga bergegas menuju Kincuan dalam formasi segitiga. Jaring tak terelakkan, badai api mengamuk, transformasi naga harimau. Fajra Dao. Gunung emas besar tiba-tiba turun dari langit. Mereka bertiga sangat ketakutan sehingga mereka dengan cepat mengelak. Terlalu kuat. Dari mana pemuda ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu menakutkan? Serangan ilahi. Pria tua yang telah berubah menjadi naga harimau itu menerkam ke arah Kincuan. Sosoknya secepat kilat, dan seluruh tubuhnya dilalap api. Ketika dia membuka mulutnya yang besar, bau darah sangat menyengat. Ketika dia membuka mulutnya yang besar, itu seperti genangan darah yang mengerikan, seolah-olah itu bisa memurnikan segalanya. Kincuan bahkan tidak melihatnya. Dia langsung menggunakan Divine Strike pada Dragon Tiger Beast yang besar. Bang! Binatang naga harimau yang besar jatuh perlahan. Sekarang tubuh Kincuan telah menembus belenggu Kitab Suci Medis Sembilan Dao, dan dia juga memiliki satu ki ilahi lagi, ditambah dengan kekuatannya saat ini dan tubuh tiran yang luar biasa. Serangan ini membunuhnya seketika. Pria tua berwajah dingin dan pria tua lainnya tercengang. Mereka bertiga jauh lebih tua dari Kincuan. Alam kultifasi mereka juga sangat tinggi. Lagi pula, yang terlemah di antara mereka setidaknya berada di tingkat ke-6 dari Ranah Kaisar Beladiri. Tapi sekarang, mereka terbunuh dengan mudah. Anak muda, kami adalah sesepu dari Gunung Naga Harimau. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Pria tua berwajah dingin itu masih belum bisa menurunkan harga dirinya dan memohon belas kasihan. Aku tahu kamu berasal dari Gunung Naga Harimau. Aku akan membunuhmu, kata Kincuan. Apakah kamu tahu siapa di belakang Gunung Naga Harimau kita? Belum lagi kamu tidak bisa menghentikan Gunung Naga Harimau, bahkan jika kamu bisa, bisakah kamu menghentikan keberadaan di belakangnya? Bisakah kamu menghentikan ahli Nirvana Rilem? Pria tua berwajah dingin itu memandang Kincuan. Kincuan berhenti di jalurnya. Dia telah mendengar dari liyan bahwa ada keberadaan yang kuat di balik Gunung Naga Harimau. Ini adalah sekte besar yang sebenarnya. Di depan sekte ini, Gunung Naga Harimau bukanlah apa-apa. Itu hanya cabang yang lemah. Pria tua berwajah dingin itu melihat ekspresi ragu-ragu Kincuan dan berkata lagi, kamu memiliki potensi yang tak ada habisnya. Jangan hancurkan masa depanmu sendiri. Aku bisa merekomendasikanmu ke Gunung Naga Harimau. Di masa depan, kamu pasti bisa masuk sekte besar itu. Kincuan tidak menjawab. Sebaliknya, dia berpikir untuk benar-benar menghancurkan hubungannya dengan Gunung Naga Harimau. Jika dia mengatakan bahwa dia membunuh leluhur tua Gunung Naga Harimau, maka kekuatan besar di belakangnya pasti akan mengambil tindakan. Jika dia bertemu dengan seorang ahli alam Nirvana, dia hanya bisa berlari untuk hidupnya. Tapi dia tidak peduli dengan orang-orang ini. Dia harus membunuh mereka. Jika dia ingin lari, maka larilah. 769. Pria tua berwajah dingin itu terus berbicara dengan Kincuan, melemparkan ranting zaitun di tangannya. Bahkan, dia juga punya rencana lain dalam pikirannya. Setelah membunuh begitu banyak orang dari Gunung Longhu, begitu dia memasuki Gunung Longhu, dengan temperamen leluhur tua, dia pasti tidak akan selamat. Siapa yang bisa mengendalikan monster seperti itu? Pasti akan lebih baik membunuhnya untuk membuatnya merasa nyaman. Apakah kamu mengatakan cukup? Kata Kincuan. Pria tua berwajah dingin itu mengira rencananya berhasil, tetapi dia tidak menyangka Kincuan tiba-tiba berubah pikiran begitu cepat. Perubahan ini mengejutkan lelaki tua berwajah dingin itu. Jika kamu sudah mengatakan cukup, kamu bisa mati sekarang. Setelah Kincuan selesai berbicara, dia langsung bergegas menuju pria tua berwajah dingin itu. Pada saat ini, lelaki tua berwajah dingin itu sangat ketakutan hingga jiwanya hampir terbang menjauh. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya serangan Kincuan. Akan terlalu sulit baginya untuk memblokirnya. Dia menggertakkan giginya, matanya melebar karena marah, dan jejak tekad muncul di matanya. Dengan satu pandangan, Kincuan tahu bahwa pihak lain akan menggunakan kartu truf. Itu harus menjadi jenis yang akan mempertaruhkan nyawanya. Kincuan memindahkan kesadarannya dan seven star reversal. Sua. Dia langsung bertukar tempat dengan lelaki tua lain. Hampir bersamaan, terdengar dentuman keras di posisi sebelumnya. Kincuan tidak tahu kemampuan apa ini. Orang tua berwajah dingin itu sudah mati, dan orang tua yang bertukar tempat dengan pembalikan bintang tujuh juga mati. Apa kartu truf gunung Longhu ini? Dia merasa itu sangat kuat, tetapi bahkan jika Kincuan tidak bergerak, dia akan baik-baik saja. Fisiknya tidak bermasalah dengan serangan semacam ini, dan dia bahkan tidak akan terluka. Namun, Kincuan tidak ingin ada kotoran menjijikkan di tubuhnya. Itu tenang. Kincuan melepas tabu paru. Lian berjalan mendekat dan dengan lembut memegang tangan Kincuan. Itu semua karena aku, kata Lian dengan sedih. Yanerku adalah peri. Akan menjadi tidak normal jika dia tidak menarik perhatian beberapa orang. Seorang wanita cantik harus memiliki kesadaran ini. Kincuan tersenyum. Cerewet, kamu hanya tahu bagaimana membuatku bahagia. Lian terkekeh dan memukul Kincuan. Kali ini, mereka telah membunuh cukup banyak ahli dari Gunung Longhu. Lain kali mereka datang, leluhur tua Gunung Longhu pasti akan datang sendiri. Bahkan jika leluhur tua Gunung Longhu datang sendiri, Kincuan tidak terlalu khawatir karena dia bukan seniman bela diri Nirvana Rilem. Selama itu bukan seniman bela diri Nirvana Rilem, Kincuan tidak takut. Dia pasti tidak akan kesulitan melindungi dirinya sendiri, dan dia bahkan mungkin bisa bertarung. Kincuan takut kekuatan besar di belakang Gunung Longhu akan bergerak. Setiap seniman bela diri alam Nirvana akan cukup untuk membuatnya melarikan diri untuk hidupnya. Zone of Chaos adalah tempat yang luas. Tidak apa-apa baginya untuk melarikan diri demi hidupnya, tetapi bagaimana dengan mereka. Kincuan memandang Lian. Lian sepertinya mengerti maksud Kincuan dan tersenyum. Aku mendukungmu. Jangan khawatir, aku sudah mengatur jalan keluar. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kincuan memeluknya dengan enggan. Aku ingin kamu pergi. Tempat ini tidak lagi cocok untukmu. Kincuan berkata dengan lembut. N, aku akan mendengarkanmu. Kincuan tidak berencana untuk bentrok langsung dengan pihak lain. Tidak perlu untuk itu. Tetapi pada saat ini, Kincuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Dua sosok melonjak seperti pelangi. Dalam sekejap, mereka sudah tiba di depan Kincuan dan Lian. Posisi Dewa Delapan Bunga. Formasi Lima Elemen Buddha Suci. Kekuatan Abadi Mata Ilahi. Kincuan menempatkan Lian di belakangnya. Pergi, segera pergi. Suara Kincuan tidak membuatnya ragu. Huff, kamu masih ingin pergi di depanku. Seorang sarjana berambut hitam mencibir. Di sampingnya adalah seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju. Auranya keras, tapi Kincuan bisa merasakan kultifasinya. Dia masih berada di alam kaisar, jadi Kincuan bisa menebak identitasnya. Leluhur Gunung Harimau Naga. Aura orang lain sangat luas seperti samudera, begitu menakutkan hingga membuat seseorang merasa tertekan. Jika bukan karena gatai Celestial Presure Kincuan, dia mungkin tidak akan bisa berdiri. Sarjana berambut hitam dengan santai melambaikan tangannya dan benda seperti buku menabrak Kincuan. Berlari. Lian menggunakan teleportation Celestial Stoney dengan air mata berlinang. Saat dia menghilang, dia melihat Kincuan memuntahkan darah saat dia mundur. Tes-tes, menarik. Kamu sebenarnya tidak mati. Apakah menurutmu gadis itu bisa melarikan diri? Sarjana berambut hitam itu menatap Kincuan. Tentu saja, jika dia ingin pergi, kamu tidak bisa menghentikannya. Kincuan mencibir. Warisan rubah langit berekor sembilan tidak buruk, tapi terlalu lemah. Kamu ingin melarikan diri dariku. Sungguh lelucon. Bagaimana jika ekor kesembilan muncul dan dia melewati alam pendirian yayasan? Kincuan tersenyum. Ekspresi cendikiawan berambut hitam menjadi dingin. Dia datang ke sini kali ini untuk melampiaskan amarahnya kepada muridnya. Leluhur tua Gunung Longhu adalah muridnya. Kedua, dia ingin mengambil perilihan. Wanita yang mewarisi warisan rubah langit berekor sembilan sangat menarik baginya. Jika dia bisa berkultivasi ke alam ekor sembilan di masa depan, dia akan mendapat untung besar. Kamu bilang dia sudah punya sembilan ekor. Sarjana berambut hitam menatap Kincuan dengan tatapan dingin. Apakah kamu masih bisa merasakan keberadaannya? Kincuan mencibir. Sarjana berambut hitam itu memandang ke arah leluhur Gunung Harimau Naga. Wajah lelaki tua itu dipenuhi keringat dingin dan dia dengan cepat berkata, dia berada di alam ekor delapan belum lama ini. Jika saya tahu bahwa dia berada di alam ekor sembilan, saya akan memberi tahu guru. Mati. Sarjana berambut hitam itu langsung menyerbu ke arah Kincuan dan menyerang dengan telapak tangannya. Pada saat ini, rambut hitam cendikiawan berambut hitam berhamburan dan menari di udara. Lukisan gunung dan sungai muncul di tangannya. Aura yang sangat kuat berkumpul dan dia menamparkan. Tangan iblis cendikiawan hebat. Kincuan mengangkat auranya secara ekstrim dan menatap tangan hitam suci itu. Tangan ini hitam seperti tinta, tapi memancarkan aura suci. Tangan iblis cendikiawan besar yang besar menghantam Kincuan. Pakar alam Nirvana. Kincuan sangat kuat, tapi dia hanya berada di tingkat keempat dari alam kekaisaran. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Sudah menantang surga baginya untuk menerima serangan dan tidak mati. Ledakan. Sebuah cahaya kemasan melintas di tubuh Kincuan, dan jimat pengganti batu abadi emas mistik muncul. Namun meski begitu, dia masih memuntahkan setegup darah. Alam Nirvana terlalu kuat. Kincuan merasa sedikit pusing. Mata cendikiawan berambut hitam itu dipenuhi dengan kejutan yang tak terlukiskan. Sungguh fisik yang kuat. Dia juga dikejutkan oleh tubuh kuat Kincuan. Seorang ahli Imperial Realm tingkat keempat, bahkan sepuluh dari mereka digabungkan tidak akan dapat memblokir serangannya, tetapi pemuda ini sebenarnya tidak mati. Dia memiliki harta karun bersamanya. Penjara Demonisasi Ketika Kincuan hendak menggunakan Heaven Get Escape, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia bisa menggunakannya selama dia bisa menggerakkan kesadarannya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa kesadarannya telah melambat, seperti tubuh manusia yang menjadi kaku. Nak, aku tahu kamu mungkin memiliki beberapa cara untuk menyelamatkan nyawa. Bahkan jika kamu menggunakan batu teleportasi sekarang, kamu tidak akan dapat menggunakannya dengan sukses tanpa seperempat jam. Kesadarannya telah melambat, dan segalanya tampak melambat. Tapi kata-kata cendikiawan berambut hitam itu masih sampai ke telinga Kincuan dengan sangat cepat. Energi Mental Energi mental Kincuan ditekan. Pada saat ini, dia merasa kematian sangat dekat dengannya. Ledakan Kincuan merasakan seluruh tubuhnya bergetar, dan dia terus memuntahkan seteguk darah. Melenguh Cahaya kemasan masuk kembali ke tubuhnya, dan pada saat yang sama, kesadaran Kincuan tampaknya telah banyak pulih. Ini adalah kemampuan Buddha yang paling berharga. Mendesah Desahan yang tampaknya akrab bisa terdengar. Kincuan mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, dan jatuh ke pelukan hangat. Dia samar-samar bisa melihat sosok seorang wanita, tapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia sudah tidak bisa menggunakan Heaven Gate Escape. Saat bertemu dengan ahli Nirvana Rilem, bahkan keberadaan seperti Heaven Gate Escape tidak akan bisa menyelamatkan nyawanya. Kekuatan adalah segalanya. Bahkan jika itu adalah harta, terkadang itu tidak bisa menyelamatkan hidupnya. 770 Ketika Kincuan bangun lagi, dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan kuno. Dia membuka matanya, seluruh tubuhnya masih sakit, tapi itu bukan masalah. Otot dan tulangnya masih sangat kuat, dan kemampuan penyembuhan dirinya juga sangat menakutkan. Tapi di mana ini, dan siapa orang yang menyelamatkannya? Saat ini, pintu kamar terbuka, dan seorang wanita yang terlihat sangat muda keluar. Dia sangat cantik, tetapi wajahnya serius dan bermartabat. Ini adalah wanita dewasa yang sangat cantik. Dia mengenakan gaun ungu sepanjang lantai, dan tubuhnya berkembang sangat baik. Dia anggun dan memiliki sifat keibuan bawaan. Ini adalah wanita yang mempesona dan bermartabat. Kincuan selalu merasa bahwa dia memiliki jejak aura yang familiar. Tiba-tiba, Kincuan tertegun. Tulang layu merah muda. Ketika Kincuan dan Luo Hua menantang pagoda Tiandu, mereka pernah bertemu dengan tulang layu merah muda, tetapi pada saat itu, yang dilihat Kincuan adalah ibunya. Pada akhirnya, Ping Witeret Bones itu tidak menyerang Kincuan dan menghilang. Dan sekarang, Kincuan dapat yakin bahwa wanita di depannya adalah Ping Witeret Bones sebelumnya. Kamu mengenaliku, suara lembut membuat orang merasa sangat nyaman, lembut, perhatian, dan sedikit serius. N, terima kasih. Kincuan sangat berterima kasih. Kali ini, tanpa bantuan wanita ini, dia akan benar-benar mati di sana. Alam nirvana benar-benar terlalu menakutkan. Wanita ini sebenarnya adalah ahli nirvana rilem. Dari mana asalnya? Tulang layu merah muda. Ingin tahu tentang identitasku. Wanita itu mengungkapkan senyum tipis. Dia memegang semangkuk sub obat di tangannya dan berjalan ke sisi tempat tidur Kincuan dan duduk. Dia pertama-tama meletakkan mangkuk obat di atas meja kecil di samping, lalu membantu Kincuan duduk dan meletakkan bantal tebal di punggungnya. Wanita itu melakukan semua ini dengan sangat alami. Kincuan memiliki perasaan yang aneh. Ketika dia ditolong oleh wanita itu, dia hampir terjebak dalam pelukan wanita itu. Dia hanya merasa sangat hangat, sangat nyaman, seolah-olah dia adalah anggota keluarga. Kincuan tertawa, saya akan melakukannya sendiri, saya bisa melakukannya sendiri. Baiklah, berhentilah mencoba menjadi berani. Wanita itu berkata dengan lembut. Kemudian, dia mengambil mangkuk dan memberi Kincuan sub obat sesendok demi sesendok. Sub obat ini terasa panas, tetapi dengan sangat cepat, dia merasa nyaman di mana-mana. Siapa namamu? Wanita itu meletakkan mangkuk dan meletakkan Kincuan lagi, membiarkannya bersandar ke dinding. Nama saya Kincuan. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Kincuan tidak menyapanya dengan gegabuh. Dia merasa bahwa wanita ini adalah wanita dengan cerita. Kincuan, aku tahu kamu bisa melihat identitasku. Aku seorang kultifator seni tulang layu merah muda. Pagoda Tiandu bukan hanya kebetulan. Aku tidak berharap bertemu denganmu. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu terlihat sangat mirip dengan anakku? Wanita itu berkata dengan lembut, menatap Kincuan dengan tatapan lembut. Bagaimana dengan anakmu? Sekte Sky Demon menggali semuanya selain hatinya. Dia hanya memiliki satu nafas tersisa. Aku menyegelnya dalam es, kata wanita itu dengan lembut. Kincuan bisa merasakan sakit dan amarah di hatinya. Sekte Sky Demon, apakah mereka seganas itu? Kincuan mengerutkan kening. Sekte Sky Demon adalah vaksi terbesar kedua di sini. Mereka mengumpulkan iblis yang paling kuat dan jahat. Mereka sombong dan melakukan semua jenis kejahatan, tetapi mereka sangat kuat. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap mereka. Bahkan es salju utara nomor satu istana tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka, kata wanita itu dengan lembut. Jangan bicarakan ini. Kamu sangat luar biasa. Ketika aku melihatmu, itu seperti melihat anakku. Aku tidak bisa tidak menyelamatkanmu. Beristirahatlah dengan baik dan berusaha untuk segera sembuh. Wanita itu dengan lembut mengusap kepala Kincuan. Kincuan dengan lembut memegang tangannya. Aku tahu terlalu ringan untuk berterima kasih. Kamu menyelamatkan hidupku dan memberiku kesempatan baru untuk hidup. Aku sangat menyukaimu. Bisakah kamu mengadopsiku sebagai putramu? Wanita itu gemetar dan memegang rat tangan Kincuan. Apakah kamu benar-benar bersedia? Ya, aku sangat bersedia. Kincuan mengangguk. Aku punya anak lagi. Hehehe, bagus sekali. Bagus sekali. Wanita itu dengan lembut memeluk Kincuan dan berbicara dengannya. Dia banyak bicara dan banyak mendengarkan Kincuan berbicara. Ibu Baptis, aku ingin melihat kakak. Kincuan sekarang bisa menggerakkan tubuhnya. Wanita itu sedikit bingung saat dia melihat Kincuan dengan bingung. Bawa aku menemuinya. Kincuan menatap wanita itu dengan tatapan menyemangati. Kincuan sangat berterima kasih kepada wanita ini dan sangat menyukainya. Dia memiliki sifat keibuan yang alami. Kincuan ingin membalasnya, jadi menjadi anak angkatnya adalah cara terbaik. Wanita itu akhirnya mengangguk dan memimpin jalan ke sebuah ruangan. Dia melihat pavilion di sekitarnya. Wanita itu adalah penguasa istana-istana merah muda. Dia milik vaksi besar dan berada di level yang sama dengan vaksi di belakang gunung Naga Harimau. Namun, dia secara alami jauh lebih lemah dari sekte Skydemon. Mereka berjalan melewati gunung palsu dan jembatan lengkung sebelum memasuki sebuah gua. Saat mereka masuk, mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Kincuan menggigil. Cuaner, tubuhmu belum pulih. Kembali lagi nanti. Tempat ini dipenuhi es berumur 10 ribu tahun, kata wanita itu dengan prihatin. Kincuan tersenyum. Ibu Baptis, jangan khawatir. Tidak ada yang salah dengan tubuhku. Wanita itu tahu itu. Lagi pula, dia mengira Kincuan tidak akan bisa bertahan. Lagi pula, seorang ahli tingkat kaisar tidak dapat menahan satu pukulan pun dari seorang ahli Nirvana Rilem. Setelah masuk, wanita itu mengulurkan tangan dan mengetuk dinding beberapa kali. Kemudian, sebuah pintu batu terbuka. Itu adalah rumah batu yang dikelilingi oleh es berusia 10 ribu tahun. Di tengahnya ada peti mati es. Seorang pemuda tampan terbaring di dalam. Wajahnya pucat, matanya tertutup, dan rambutnya tertutup embun bekus seputih salju. Wanita itu memandang pemuda itu dengan ekspresi lembut. Matanya dipenuhi dengan cinta, kasihan, dan sakit hati. Ketika dia berlari kembali, saya ingat dengan sangat jelas bahwa dia berlumuran darah. Kehidupan dan kematian ayahnya tidak diketahui. Pada akhirnya, dia kembali dengan luka yang tidak dapat diobati. Dia hanya menyuruh saya untuk tinggal di Pink Palace dan hidup dengan baik. Air mata wanita itu jatuh. Kincuan mengulurkan tangan untuk membantunya menyeka air matanya dan berkata dengan lembut, Ibu Baptis, tidak sulit bagi saudara untuk hidup kembali, tetapi kami membutuhkan beberapa harta. Wanita itu tertegun. Dia memandang Kincuan dan sepertinya tidak bisa bereaksi sejenak. Dia bahkan curiga bahwa dia salah mendengar apa yang dikatakan Kincuan. Ibu Baptis, keterampilan medis saya tidak buruk. Untuk menyelamatkan saudara, kita perlu menemukan harta surga dan bumi, buah lima elemen, kata Kincuan. Sungguh, Cuaner, apakah yang kamu katakan itu benar? Mata bersemangat wanita itu dipenuhi dengan harapan. Sungguh, Ibu Baptis, bisakah kamu menemukan buah lima elemen? Kincuan bertanya dengan serius. Aku tahu di mana menemukan buah lima elemen. Aku akan memintanya sekarang. Wanita itu hendak pergi. Ibu Baptis, jangan terburu-buru. Tenang, tunggu, aku akan ikut denganmu. Kincuan dengan cepat menariknya kembali. Wanita itu menggelengkan kepalanya sedikit. Matanya basah dan dia memiliki senyum di wajahnya. Itu adalah senyum harapan. Itu sangat dangkal. Selama ada sedikit harapan, dia akan bahagia. Dia tidak meragukan kata-kata Kincuan karena dia tidak percaya bahwa Kincuan dapat menyelamatkan putranya. Dia hanya memberi dirinya sedikit harapan. Ibu Baptis, percayalah padaku. Kincuan memegang bahunya dan berkata dengan serius. Terima kasih telah menonton!